Halo teman-teman, sudah siapkah kalian belajar IPA hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sistem pencernaan makanan pada manusia. Audio Jumbo Makanan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah penggunaan makanan oleh gigi. Sehingga pencernaan kimiawi, yaitu pelarutan dan pengecahan makanan oleh enzim pencernaan, yaitu dengan enzim amilase atau enzim fesim. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Bagian-bagian mulut Di dalam mulut terdapat gigi, tangit-langit, ukula, tonsil atau amandel, dan lidah. Berdasarkan bentuknya, gigi dibagi menjadi tiga. Satu, gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Dua, gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Tiga, gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi. Gigi berfungsi untuk mengoyak makanan yang dikonsumsi akan menjadi lebih maulis dan mudah dikena oleh tubuh. Di dalam mulut terdapat lidah. Gigi berfungsi untuk mengatur letak makanan saat dikunyah dan membantu menawan makanan. Selain itu, Gigi juga berfungsi sebagus indera pengecang. Sehingga saat kita makan, kita bisa merasakan manis, asam, asin, dan pahit. Kerongkongan 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 adalah rongga penghubung antar mulut dan lambung. Kerongkongan berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm. Kerongkongan Kerongkongan tertibur atas otot-otot yang lentur. Sehingga makanan yang melewati kerongkongan akan didorong oleh cinting-cinting kerongkongan menuju lambung. Lambung 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 adalah alat pencanaan di otot yang berbentuk seperti kantong. Bagian dalam lambung berupa-upa. Bagian ini berguna untuk mengatur makanan yang berasal dari kerongkongan. Lambung terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu 1. Kardia Adalah bagian atas dari lambung yang terdekatan dengan jantung. 2. Kudus Yaitu bagian tengah dari lambung. 3. Dan yang ketiga, Pilarus Bagian bawah dekat dengan usus. Usus halus Usus halus Setelah dari lambung makanan akan digunakan di usus halus. Usus halus ini kebenarnya sangat panjang, tapi berlipat-lipat di perut kita Panjang usus halus bisa mencapai kurang lebih 8 meter Pada usus halus terjadi penggunaan kimiawi Usus halus sendiri dibagi menjadi 3 bagian Yaitu usus 12 jari atau 2 denun 2. Usus kosong atau 7 denun 3. Usus penyerapan atau ilan Usus besar Usus besar Usus besar adalah kelanjuan dari usus halus Usus besar terdiri dari atas usus besar naik Usus besar melintang Dan usus besar turun Pada usus besar ini terjadi penyerapan kadar air pada makanan Anus 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 Bagian akhir dari saluran penyenaan berupa lubang keluar Usus besar terdiri dari usus besar naik Dicebut anus Pada bagian ini kita akan mempelajari penyakit-penyakit pada alat penyenaan Mah Mah atau ladang lambung Penyakit ini disandai dengan becala lambung terasa pedih dan muak Hal ini disebabkan karena pola makan yang tidak teratur Jika tidak segera makan saat lapar, perut akan terasa kosong Hal ini menyebabkan asam lambung yang dihasilkan untuk mencana makanan dapat melukai lambung Dicentri Dicentri Penyakit ini dipandai dengan mual dan buang air besar secara terus menerus Hal ini disebabkan karena adanya sakteri yang menyerang usus Sembelit Sembelit Becala penyakit sembelit adalah susah buang air besar Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat Serat makanan dapat membantu penyerapan air di usus besar Jika kadar serat berkurang, sisa makanan kurang menyerap air Akibatnya sisa makanan menjadi padat dan susah dikeluarkan Apendistis Apendistis atau radang umbay cacing Penyakit ini ditandai dengan sakit perut sebelah kanan bawah bisa kaitan dengan demam Penyakit ini disebabkan karena umbay cacing mengalami peradangan Peradangan tersebut disebabkan karena adanya makanan yang masuk di apendistis dan membutuhi Teman-teman Kita sudah tahu kan Ternyata ada banyak penyakit yang bisa menyerang alat pencanaan kita Oleh karena itu Marilah kita jaga alat pencanaan kita Agar bisa tinggal dari penyakit-penyakit tersebut Berikut ini cara menjaga alat pencanaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!